Minggu dini hari detasmen polisi militer atau DENPOM Jambi menggelar razia narkoba yang bergabung bersama TNI, Polri, BNN, dan Satpol PP. Razia berlangsung selama 4 jam dengan menyisir tempat-tempat hiburan malam di kawasan kota Jambi. Dalam razia ini, petugas mengamankan 3 oknum polisi saat sedang mabuk berat. Dalam razia ini, petugas juga mengamankan seorang oknum yang mengaku sebagai anggota BNN dari pusat. Pria ini diamankan juga dalam kondisi mabuk berat. Komandan detasmen polisi militer Letkol CPM Irsyad Hamdi mengatakan, Razia ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penggunaan narkoba menjelang bulan puasa. Razia gabungan dilakukan secara terbuka, agar seluruh aparat penegak hukum tidak mendekati tempat-tempat hiburan yang dapat memicu pelanggaran kedinasan. Jadinya penyalahgunaan narkoba di internal, baik anggota ORI, anggota TNI, maupun masyarakat yang ada di Jambi. Untuk hasil penelitian, informasinya ada oknum Jambi? Kita masih belum konfirmasi, yang pasti ada beberapa oknum yang tertangkap. Nanti setelah diyakinkan bahwa itu adalah oknum betul, nanti akan kami sampaikan. Oknum Jambi dibawa ke mana? Karena diduga oknum kepolisian, jadi dibawa ke Provampolda.